Intro Pemirsa, kembali dengan Uday Reyana Masih bersama dengan Bapak Guntur Siburu Country Head dari Hook Indonesia Pak Guntur, tadi Pak Guntur sudah bilang bahwa ini pasaran sangat besar Tapi Pak Guntur juga sebut bahwa kita dalam sedang proses mengedukasi Nah, yang disebut mengedukasi seperti apa ya? Apakah artinya dalam hal ini para pemain masih tidak saling menyegal atau seperti apa? Ya, tadi saya bilang bahwa ini kan sebenarnya kita ini pada industri entertainment sebenarnya Video entertainment itu ya industri entertainment ya Entertainment itu banyak sekali kebutuhannya Ada orang yang suka film Indonesia, suka film asing, India juga Mas Uday kaget mungkin di sini grup-grup fans film India itu banyak sekali Dulu saya pernah kerja di PTV, kita punya channel film India Waduh waktu launching, orang datang fansnya Fans clubnya datang dari Tegal, dari Bekasi Nari, nari India Jadi segmen itu banyak sekali Nah, ada penggemar film Cina, ada penggemar film horror Nah, ketersediaan konten ini tidak mungkin disediakan oleh satu pihak saja Oke Dan karena apa? Resource terbatas Dan juga kemampuan kita untuk mengelolanya juga terbatas Jadi butuh banyak pemain Nah, itu yang saya katakan tadi Nah, semua pemain ini objektifnya adalah melatih pelanggan untuk menonton hiburan berkualitas Yang sesuai dengan masyarakat kita Namun menghargai kreativitas Ya, intellectual property lain berbayar Jadi saya kira dalam konteks ini unlimited Ya, tak terbatas sebenarnya peluang dan opportunity-nya Ya, mungkin sayangnya termasuk saya juga Sayang ya, video on demand lokal belum terlalu berkembang Iya, iya Jadi saya kira bukan karena kontennya Tapi pengembangan apps dan model bisnisnya Jadi kalau ada yang mau bermain di lokal juga sangat, saya kira sangat baik ya Tapi kita mungkin pengembangan apps Karena mengembangkan apps-nya itu juga tidak gampang Setuju Nah, artinya dari banyak pemain yang sekarang mulai tumbuh ini Ini sebenarnya juga cukup bagus menandakan bahwa pasar ini akan signifikan Kira-kira gitu ya Pak Buntur Tapi secara umum seperti apa sih saya pengen lihat juga Tadi Pak Buntur bilang bahwa ada begitu banyak Karena bicara hiburan, ada fanatisme dari penggemar Genre apa sih sebenarnya dari sisi layanan yang kebanyakan dimiliki? Iya, jadi contohnya mungkin saya hanya bisa kasih contoh di book saja ya Hampir konsisten ya 50-60% dari top 20 kita Itu adalah film atau TV series lokal Lokal malah ya? Iya lokal malah ya Jadi orang Indonesia ini ya saya juga pernah belajar lakukan FGD Ketika saya bekerja di industri pay TV ya Orang itu kalau dilihat atau ditanya Dia bilang dia nontonnya film asing Iya, iya Tapi ketika kita lakukan FGD itu 3 hari itu kita rekam ya orang Tapi pada hari kedua Muncul aslinya Yang ditonton film Indonesia atau konten lokal ya Jadi orang Indonesia itu seperti gaya hidup kita mungkin ya Biasa ke McDonald, biasa ke KFC, biasa ke ini Tapi perut itu paling cocok itu tetap makanan lokal ya Paling cocok ini bukan masalah nasionalisme ya Iya, 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 iya Sampai membuat McDonald pun merubah positioningnya di Indonesia Ada ayam nasi ya kan Karena mungkin burger nggak pas di perut Tapi kita harus menunjukkan kita manusia modern Kita embrace kemajuan dan segala macam Jadi orang Indonesia itu film asing, cook penting Kita bukan xenophobic ya Film asing, be-hook penting Tapi ternyata konsumsinya terbesar adalah film Film dan konten lokal Nah ini menarik kan Ya tadi juga Pak Guntur sebut bahwa Ini bisa jadi peluang juga yang tadi Bahwa industri film lokal bisa tumbuh Iya Karena ada potensi yang tadi yang bicara bilang Kesempatan tumbuh juga dikaitkan dengan Keinginan masyarakat yang sebenarnya Karena pada aslinya ternyata kutip lebih menikmati Tidak tayangan lokal Pak Guntur Iya, ini membuat ekosistemnya juga berkembang ya Tadi kalau katakanlah pemain-pemain film lokal yang establish banyak Tapi hari ini tidak ada outlet untuk film indie ini Indie susah masuk ke dalam Atau mempromosikan masuk kepada jaringan bioskop yang ada ya Nah dengan adanya video on demand Itu memungkinkan bagi mereka Dan bukan itu aja Untuk film asing pun Industri ini yang saya hadapi Dan teman-teman di industri ini hadapi Industri ekosistem untuk subtitling lo kurang mas Karena selama ini subtitling itu hanya untuk 3-4 film sebulan di teater kan Sehingga industri nya tidak berkembang Jadi ketika kita punya 40 ribu jam film asing Kita butuh subtitle Kemampuan kapasitasnya tidak cukup di Indonesia Bayangkan pada awal-awalnya kita terpaksa Menggunakan resource dari India Pakai apa? Pakai Google Translate Lucu kan? Nah karena ini Jadi ini bukan saja membangun industri lokal Tapi industri fulfillment ekosistemnya juga akan berkembang Jadi kesempatan juga tumbuh untuk talenta terkambang Sebelum-sebelumnya Ya Saya kira Saya sempat sudah audiensi dengan Barecraft ya Ya Industri kreatif akan berkembang Kedepan dengan situasi seperti ini Karena apa? Selama ini mungkin ekosistemnya tidak bergerak Nah mungkin kalau dilihat Industri aplikasi lainnya Aplikasi transportasi Dengan demikian sekarang Gojek, Go Uber dan lain-lain juga berkembang kan? Itu kan sebenarnya industri kreatif Ya kan? Industri kreatif di dunia itu Platform transportasi tapi tidak punya armada Platform hotel tapi tidak punya kamar Betul Kayak macam-macam seperti itu kan? Ya Sebuah aktif ya Belanjut dong Disruptif ekonomi seperti ini ya Tapi Disruptif yang membuat Indonesia Industri apa namanya Ekosistemnya Membesar ya Dengan hanya Disruptif mengacaukan Ya betul-betul Nah harapan Pak Guntus ini seperti apa nih? Kedepang Dengan adanya layanan video online yang semakin diminati Dari sisi Pasarnya sendiri Kemudian dari sisi bagaimana Mengedukasi masyarakat Kemudian juga dari Kregulasi Sebagai insan bangsa ya Saya melihat Inilah peluang Indonesia Untuk Memonetisasi Industri kreatif ini Kita selama ini jadi pasar bagi orang saja ya Bagi produk luar ya Memang disadari bahwa Pemainnya operatornya berasal dari luar Tapi dengan Dengan adanya ini Industri konten lokal akan berkembang Ya Apa namanya Sinias-sinias muda akan muncul Ya Nah ini yang ini menjadi Sebenarnya inilah mimpi saya sebenarnya Kenapa saya Hijrah ke industri ini Jadi ini mimpi saya Nah tentunya ini juga mendukung Apa yang sudah dilakukan roadmap dari Telco Telco kan Membangun infrastruktur Kalau infrastruktur itu hanya untuk dipakai WhatsApp doang Gak perlu Bangun jalan tol besar-besar Tapi Tidak ada isinya Jadi ini Tepat pada ekosistemnya Memberikan Apa namanya Motivasi Berbagai aspek industri Untuk Untuk berkembang Jadi Saya kira inilah peran Satu hal lagi tentunya Tanpa harus Bersifat mengajari Kita ingin mengedukasi Konten yang baik Yang sesuai dengan falsafah bangsa kita Kebiasaan kita ya Kalau pakai peraturan Akan susah selalu Digital Gak bisa dipendung Yang paling penting adalah Mendidik Jadi inilah konten yang baik Yang cocok dengan bangsa kita Gak lepas juga dari Pemirsa Kita masih punya sesi Satu lagi dengan Pak Guntur Kita akan lanjut selanjut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih